Halo teman-teman, ketemu lagi di Nobel Channel Oke guys, hari ini gue mau membuat sebuah video eksperimen teman-teman Yang gue lihat ini pasti kalian sudah pada tau ya Ini adalah rubik ya, permainan anak-anak dan dewasa Rubik ini bisa berputar 360 derajat lah Kalau gue bilang lah, di segala penjurunya dia bisa putar ya teman-teman ya Nah, gue punya dua ya, yang satu yang masih bagus lumayan bisa dipakai Yang satu lagi sudah jelek, yang sudah hilangannya tengah-tengahnya Nah, ini gue penasaran banget, hari ini kita mau buat video eksperimen Buat membuka si rubik ini Kita pengen lihat seperti apa sih dalamnya Dan kita akan lihat bagaimana mekanisme penggeraknya teman-teman ya Oke, kita akan langsung saja saksikan bagaimana kita membuka si rubik ini Oke teman-teman, kita akan buka ya Ini jadi saya punya dua rubik ya, ini mainan anak-anak yang sudah nggak terlalu bagus Yang satu ini yang masih bagus, yang ini adalah yang sudah copotan ya Ini ada beberapa, semua sisinya bahkan copotan Kita akan lihat seperti apa sih mesin penggerak si rubik ini Sama seperti apa bagian dalamnya, saya juga belum pernah tau ya Kalian juga mungkin belum pada tau Nah, kalau kita lihat ini yang bagus ini lumayan ya Kalau kalian misalnya mengumpulkan sisi yang putih Ternyata ketika kita gerak 360 derajat Ini ada yang bagian yang tidak bergerak Itu yang tengah ini loh, yang dikunci itu Nah, ketika kalian ingin mengumpulkan yang merah Maka berfokuslah pada sisi yang merah Karena merah akan selalu di sini nih Nggak mungkin pindah dia Karena dikunci ya teman-teman Nah, itulah salah satu rahasia permainan dari rubik ya Kalau kalian mau coba Nah, kita akan bongkar ya ini ya Lumayan agak jelas nggak nih Nah, ini Ini sisinya nih yang tengah-tengahnya sudah copot Kena sering dibanting-banting Di sini ternyata ada semacam mur ya Kita akan coba Murnya kita buka Oke Oke Ternyata ada apa ini ya Oh Ini ada pegas ya Teman-teman sama ada yang namanya mur juga Ini sudah kelihatan ya Ini kalau kita buka Oh, kayak gini nih Kayak gini nih Nah, jadi Pinggir-pinggirnya ini ternyata kayak puzzle ya Dia tidak mengunci atau tidak mengikat pada apapun Dia hanya mengikat di tengah-tengah Ini udah hati-hati ya teman-teman Nah, seperti ini nih Bisa ngeliatin nggak? Buyan nggak nih? Nggak ya? Nah, ini nih Mesin penggeraknya ini ternyata Yang Enam sisi ini nih Kalau kita main Lego atau apa Suka Suka ketemu nih Kayak gini nih Nah, dia bisa berputar Dengan kesemuanya dikasih Murbaut sama pegas ya Teman-teman ini Kita nggak akan buka-buka semua Ntar bakalan susah lagi Menyatukannya Kita hanya bisa ngeliatinnya Udah jelas ya Kayak gini ya Ternyata ya Nah, sederhana banget Dan hebatnya Pinggir-pinggirnya itu nggak lepas ya Oke, kita akan satukan lagi teman-teman Ini Satukan lagi Ini dimana ini tadi ya? Eh, dimana ya? Aku lupa Kemudian Ini tadi dimana ya? Sini ya? Sini ya? Oh, ini Ini nih Nah, lupa Aduh Itu sisi apa tuh? Ini sisi emang Sisi Aduh, jadi lupa gue nih Maaf, teman-teman Ini jadi aneh nih Oke, ini tantangan juga nih Bisa nggak nih? Itu apa ya? Jadi Jadi aneh Oh Kok Jadi Jadi aneh ya? Begini ya? Oh, begini Sekarang ini begini Aduh, ini dia ini Kok jadi ada ini Oh, ini penutup sekali ya Penutup yang putih ya Ini penutup yang putih ya Sekarang Kita Akan Masukkan lagi Murubautnya Nah, murubautnya teman-teman Nah, seperti ini Kita satukan lagi Kita akan Kunci lagi Nah, ini sudah bisa berfungsi Seperti biasa teman-teman Tapi yang jadi pertanyaan gue adalah Kenapa jadi ada barang ini? Ini barang dari mana ini? Oke Oke, seperti itulah teman-teman Kita telah buka Dan kalian sudah tahu sekarang isinya Oke, terima kasih Terima kasih